Oke guys, seperti yang kalian lihat ya guys ya HP gue itu udah menjadi CCTV guys Bila gue gerakan seperti ini guys Nah, kalian bisa mengintip guys Nah, ini gue lagi gerakan-gerakan HP guys Nah, kalian bisa lihat guys Nah, gimana caranya untuk membuat HP kalian menjadi CCTV guys Langsung aja kita get tutorialnya Let's go guys Hai guys, balik lagi sama gue guys So guys, di video kali ini Gue bakal mengajari kalian guys Cara membuat HP kalian itu menjadi CCTV guys Nah, bagi kalian disini yang punya HP nganggur ya guys ya Kalian bisa menggunakan HP tersebut untuk dijadikan CCTV Entah itu HPnya kentangkah Tetap masih bisa Asal ada kamera dan ada internet di HP tersebut ya guys ya Oke, seperti yang kalian lihat di layar Disini gue udah menyiapkan dua aplikasi yang sama Namanya Alfred Home Security Camera Dan kalian bisa download aplikasi ini di deskripsi video ini di bawah Kalian cek aja linknya gue bakal sediakan nanti ya guys ya Jadi, pertama disini kalian harus menginstall kedua aplikasi ini Di masing-masing HP kalian ya guys ya Namanya Alfred Home Security Nanti kalian harus install di masing-masing HP kalian Nah, kemudian kalian disini buka keduanya guys Oke, kalian buka aplikasinya Nah, jadi disini ada dua pilihan guys Disini kalian mau HPnya itu menjadi kamera Ataupun HPnya menjadi Apa namanya Jadi tempat untuk melihat kameranya Nah, jadi kalian pilih salah satu Gue sarankan HP yang jelek itu menjadi kameranya Dan HP yang kalian sering pakai sehari-hari Itu menjadi tempat untuk kalian melihat kamera tersebut Nah, jadi disini kalian setupnya itu Kalian harus di HP yang sehari-hari ya guys ya Jadi, di HP yang sehari-hari kalian pakai Itu kalian klik di Continue with Google guys Nah, jadi kalian disini login dulu Pakai akun Google kalian ya guys ya Jadi, disini gue pilih aja akun Google gue yang disini Nah, kita tunggu ya guys ya Sampai aplikasinya muncul disini guys Oke Nah, jadi sebelum itu guys Disini kita memerlukan beberapa permission guys Kalian klik Continue aja guys Dan kalian izinkan semua untuk permissionnya Kemudian disini kita klik Give Access Kemudian kita klik di tampilan jendela pop-up Selalu izinkan Kemudian di menampilkan jendela pop-up Selalu izinkan juga Kemudian setelah itu guys Kalian tinggal balik aja Nah, oke guys Jadi disini gue masih dalam mode kamera Nah, gimana caranya kita ke mode viewer guys Ataupun kita menjadi disini Menjadi adminnya guys Nah, disini kalian klik tombol titik 3 ini Kemudian kalian klik Sweet to viewer ya guys ya Kalian klik Nah, kemudian kalian klik continue guys Nah, kalian login lagi ulang guys Seperti ini Kemudian kalian klik disini Oke Dan kalian bisa lihat Disini gue udah menjadi si admin Atau kita bakal pakai HP sehari-hari ini Itu menjadi tempat kita melihat kamera CCTV kita Nah, jadi disini gue udah menyiapkan 2 HP guys Yang satu untuk kamera Dan yang satu untuk melihatnya Nah, untuk memasangkan guys Ataupun biar kita nyambung Antara HP 1 dengan HP 2 Caranya gampang banget guys Nah, yang di HP yang sehari-hari ini guys Kalian tinggal klik disini guys Nah, nanti sampai muncul seperti ini Dan kemudian di HP yang kedua guys Di HP yang kalian untuk kameranya Kalian klik di scan to link to viewer device Yang paling bawah guys Nah, kemudian disini gue klik continue guys Sampai muncul seperti ini Kalian izinkan Nah, disini kita disuruh untuk men-scan ya guys ya Jadi, gue bakal scan QR code yang ada disini guys Kalian bisa lihat Gue scan dulu guys Nah, kalau seperti ini guys Nggak mau ke-scan Nah, kalian close lagi guys Nah, kalian ulang klik Or pair or back QR code yang ada di bawah sini Nah, kemudian kalian scan lagi guys Oke, setelah beberapa percobaan guys Gue berhasil men-scan Sorry ya guys Karena kamera HP gue ini agak burik guys Jadi, scan-nya agak susah ya guys ya Nah, kemudian disini guys Di HP yang kedua sebagai kamera Kalian klik continue guys Oke, kemudian kalian izinkan Kemudian kalian give access Seperti tadi lagi ya guys ya Nah, jadi disini di pop-upnya Kalian selalu izinkan Kemudian disini menampilkannya adalah pop-up Selalu izinkan Kemudian balik lagi guys Nah, otomatis ini dia guys Oke, nah jadi di HP yang kalian sehari-hari ini guys Nanti bakal muncul seperti ini guys Ada bacaan live seperti ini Nah, di HP yang sehari-hari ini guys Oke Nah, ketika kalian klik live ini guys Nah, otomatis guys Kita bisa langsung melihat di HP yang kedua guys Nah, contohnya guys Disini gue ada sebuah gelas guys Nah, disini HP gue guys Nah, gue bakal coba guys Di HP yang kedua ini Gue bakal melewatkan gelas guys Nah, kalian bisa lihat guys Dan di HP yang kedua ini Ini kelihat banget jelas-gelasnya guys Nah, ketika gue mau coba Pindahkan guys Nah, gue pindahkan HPnya guys Nah, jadi seperti ini guys Nah, kalian bisa lihat kan guys Gue lagi sedang ada Menggerak-gerakkan kamera ya guys ya Oke, gue gerak-gerakkan seperti ini guys Nah, gue lagi recording ini guys Kalian bisa lihat ya Ini keduanya sama guys Nah, jadi kalian bisa memantau guys Gerakan ataupun semua aktivitas kamera yang ada di HP yang kedua guys Jadi kalian bisa memantaunya cukup dengan menggunakan internet aja guys Pastikan di HP kalian yang kedua Atau kamera kalian yang kedua itu ada internetnya guys Nah, ketika kedua HP ini udah ada internetnya Meskipun nggak sama guys Meskipun yang satu pakai XL Kemudian yang kedua pakai Indosat guys Itu nggak masalah Yang penting ada internetnya guys Nah, kalian bisa lihat kan Dan ini gue Lihat guys Kalian bisa lihat kan Ini gue ada nampilkan HP gue disini guys Nah, ini tampilannya sama guys Nah, disini gue coba Dengan melambaikan tangan guys Nah, disini juga sama guys Namun disini Kualitasnya agak lebih jelek ya guys ya Karena disini Biar nggak banyak memakan Paket data ataupun internet Jadi kualitasnya nggak terlalu bagus Nah, ketika kalian pencet fitur talk ini Di HP yang kedua guys Di HP yang isi kameranya ini Nanti bakal kedengeran suara kalian guys Nah, jadi disini juga ada fitur untuk recordnya guys Jadi kalian bisa merekam aktivitas pada saat itu guys Nah, nanti bakal dikirimkan ke HP kalian yang dipakai sehari-hari ya guys ya Oke guys, jadi gampang banget kan guys Caranya untuk kalian mengubah HP kalian itu menjadi CCTV guys Cukup dengan satu aplikasi aja Kalian bisa menggunakan CCTV ini secara gratis ya guys ya Nah, kalau kalian bingung untuk memakai aplikasi ini Nanti gampang aja guys Tanya aja gue di komentar Nanti gue bakal usahakan jawab pertanyaan kalian Kalau kalian bingung menggunakan aplikasi ini ya guys ya Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa guys kalian untuk like, subscribe, dan komen Karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys ya Oke guys, thank you for watching and see you in the next video guys Bye Sub indo by broth3rmax